Intro Usai kegiatan rapat evaluasi dan pengendalian pembangunan tribulan 1 tahun anggaran 2021 dibuka Wakil Bupati Sumedang didampingi Sekda Sumedang serta asisten administrasi dan asisten pembangunan Setda Kabupaten Sumedang berlangsung di pendopo IPP Setda Sumedang. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Raden Soni Nugraha mengatakan terkait jalan yang amblas di daerah Cacaban Kecamatan Conggeang pihaknya sudah mengusulkan anggaran yang diusulkan melalui provinsi yaitu 4 miliar rupiah untuk tahun 2022. Untuk yang amblas di jalur ujung jaya Conggeang yaitu sekitar 150 meteran sudah konsul dengan pihak CKJT dan Satker Jalan Tol bahwa untuk jalan ujung jaya Conggeang pernah dianggarkan di tahun 2020 senilai 2 miliar rupiah namun tidak jadi karena ada aktivitas pembangunan jalan tol. Dikarenakan adanya tanah amblas, akhirnya pihaknya mengajukan permohonan kepada CKJT dan mendapat respon. Untuk sesambahan ungkal, tahun sekarang tidak ada kegiatan, kemarin ada kejadian amblas tapi sudah kita anggarkan usulkan melalui provinsi kurang lebih 4 miliar untuk tahun depan, tahun 2022. Ada pun untuk rencana penanganan sementara, kita mungkin akan lakukan pematangan lahan di lokasi supaya tanah yang amblas bisa dilalui sementara oleh pihak masyarakat. Itu saja. Kemarin tanah yang amblas untuk yang daerah Kesaban Ungkal kurang lebih ada di bawah 50 meter lah di bawah 50 meteran. Kecuali kalau yang Cong yang ujung jaya, tanah amblas itu ada 135 meter. Namun kemarin sudah kita konsultasikan, kita bahas bersama dengan pihak CKJT dan Sarkar Jalan Tol bahwa untuk Cong yang ujung jaya pernah kita anggarkan di tahun 2020 senilai 2 miliar. Namun tidak jadi kita laksanakan. Mengingat pada tahun 2020 itu ada aktivitas pembangunan tol yang diperkirakan akan menggunakan jalur Jalan Cong yang ujung jaya sepanjang 3,6 kilometer. Nah dengan adanya aktivitas jalan tol pada ruah Jalan Cong yang ujung jaya akhirnya di tahun sekarang kita tidak dianggarkan kembali untuk Cong yang ujung jaya. Namun karena sekarang ada kejadian tanah amblas di Jalan Cong yang ujung jaya dan kita tidak ada anggaran untuk menganggarkan jalan tersebut akhirnya kemarin sudah kita buatkan surat permohonan dari Pak Bupati kepada pihak CKJT dan pihak Sarkar Jalan Tol dan akhirnya Alhamdulillah dari pihak CKJT akan responnya cukup baik dan siap membantu dalam rangka memperbaiki jalan Cong yang ujung jaya. Itu saja mungkin. Yang ujung jaya kalau yang tadi mah Cong yang ujung jaya? Itu Cacaban Ungkal. Jadi ada dua ruas jalan yang amblas. Yang pertama Cong yang ujung jaya sepanjang 130 meter tiga segmen dan satu lagi di Cacaban Ungkal dengan panjang kurang lebih 50 meter. Yang Cacaban Ungkal mah dua-dua yang Cong yang ujung jaya mah? Yang Cong yang ujung jaya sudah kita anggarkan kembali di tahun 2022. Diharapkan bisa sinergis dengan penyelesaian jalan roda di Seksi 4. Seksi 4, Seksi 5 itu saja. Untuk sementara atau warga sekarang bisa menggunakan itu belum? Ya mana? Yang Cong yang ujung jaya atau Cacaban Ungkal? Sementara bisa tapi hanya dilalui oleh kendaraan roda 2. Itu saja mungkin. Dan kami berharap ada percepatan dari pihak KJT untuk segera menangani jalan Cong yang ujung jaya. Itu saja. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.